Teng T-90 adalah salah satu tank tempur utama yang dikembangkan oleh Rusia dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia serta diekspor ke berbagai negara. Berikut adalah penjelasan singkat tentang T-90. Sejarah singkat, T-90 adalah pengembangan dari tank T-72 yang telah digunakan oleh Uni Soviet sejak tahun 1960. Produksi pertama T-90 dimulai pada tahun 1992, menjadikannya salah satu tank tempur utama penerus T-72 dalam inventaris Angkatan Darat Rusia. Spesifikasi teknis Persenjataan utama T-90 dilengkapi dengan meriam 125 mm 2A46M yang sangat akurat dan mematikan. Perlindungan Teng ini memiliki perlindungan yang kuat dengan lapisan baja komposit dan teknologi perisai reaktif era atau eksplosif reaktif armor yang dapat mengurangi dampak proyektil anti-teng. Kecepatan T-90 dapat mencapai kecepatan hingga 60 km per jam di jalan raya dan memiliki daya tempuh yang baik di medan berat. Varian T-90 T-90 memiliki beberapa varian yang telah dikembangkan seiring waktu, termasuk T-90S dan T-90MS, yang memiliki peningkatan teknologi dan kemampuan yang lebih tinggi. Penggunaan T-90 digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dan telah diekspor ke sejumlah negara mitra Rusia. Kendaraan ini digunakan dalam berbagai peran, termasuk pertempuran tank-to-tank, dukungan infanteri, dan pengawalan konvoy. Keunggulan T-90 dianggap sebagai tank yang cukup canggih dengan kombinasi antara persenjataan yang kuat, perlindungan yang baik, dan mobilitas yang tinggi. Sistem perisai reaktif era yang digunakan dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap serangan rudal anti-tank. Pengembangan masa depan Meskipun T-90 tetap relevan, Rusia telah mengembangkan tank tempur generasi baru, seperti T-14 Armata, yang menampilkan teknologi yang lebih canggih dan kemampuan yang lebih tinggi. T-90 adalah salah satu tank tempur utama yang dikenal dengan keseimbangan antara kemampuan persenjataan, perlindungan, dan mobilitas, dan telah digunakan oleh sejumlah negara di seluruh dunia. Teng T-14 Armata adalah tank tempur utama generasi baru yang dikembangkan oleh Rusia. Ini adalah salah satu tank yang sangat canggih dan telah mendapatkan perhatian internasional karena kemampuan teknisnya yang luar biasa. Berikut adalah penjelasan singkat tentang T-14 Armata. Pengembangan dan sejarah T-14 Armata dikembangkan oleh perusahaan produsen senjata Rusia, Uralvagon Zavod, dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 dalam parade kemenangan di Moskow. Ini adalah bagian dari program modernisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia untuk menggantikan sejumlah tank tempur lama, termasuk T-72, T-80, dan T-90. Spesifikasi teknis Persenjataan utama, T-14 dilengkapi dengan meriam 125mm 2A82-1M yang sangat akurat dan kuat. Perlindungan Teng ini memiliki perlindungan yang luar biasa dengan lapisan baja komposit yang kuat, sistem perisai reaktif era, dan desain yang inovatif yang mengurangi profilnya di medan pertempuran. Kemampuan T-14 Armata memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan snorkel dan dapat mencapai kecepatan hingga 80 km per jam di jalan raya. Teknologi canggih T-14 Armata dilengkapi dengan sistem kontrol tembakan otomatis yang canggih, penginderaan termal, sistem komunikasi modern, dan kemampuan kendaraan tanpa awak. Ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian api yang memungkinkan penembak untuk mengikuti target dengan cepat dan efisien. Peran utama T-14 Armata dirancang untuk berbagai peran dalam pertempuran darat, termasuk pertempuran tank-to-tank, dukungan infanteri, dan operasi pertahanan. Status penggunaan Meskipun T-14 Armata telah diperkenalkan, produksi masalnya masih dalam tahap pengembangan dan terbatas dalam jumlahnya. Rusia berencana untuk menggantikan tank tempur lama dengan T-14 dalam beberapa tahun ke depan. Keunggulan T-14 Armata dianggap sebagai salah satu tank tempur paling canggih di dunia, dengan teknologi tinggi yang memberikan keunggulan dalam pertempuran. Perlindungan yang kuat, persenjataan yang mematikan, dan kemampuan mobilitas yang tinggi adalah fitur-fitur kunci yang menjadikan T-14 Armata istimewa. T-14 Armata adalah salah satu contoh dari upaya modernisasi militer Rusia dan mencerminkan tekad mereka untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pemain utama dalam persenjataan tank dunia. Terima kasih telah menonton!